Di Indonesia Morning Show, pagi ini ada ribuan orang yang akan mengikuti Jakarta Marathon 2015. Nah, lomba ini sudah dimulai pukul 5 tadi pagi. Start dan finish lomba berlokasi di Silang Maunas. Tapi bagaimana situasi terkini? Saat ini sudah ada Pratiwi Kusuma dengan laporannya. Tiwi. Ya, Amanda. Selamat pagi, Amanda. Dan rekan-rekan di studio. Saat ini saya memang tidak bisa mengikuti meriahnya acara Jakarta Marathon 2015. Tapi saat ini saya bisa melaporkan langsung bagaimana meriahnya suasana Jakarta Marathon 2015. Di mana tempat saya berdiri merupakan salah satu rute yang menjadi rute tempat peserta melalui Jakarta Marathon 2015 ini. Yaitu di wilayah Imam Bonjol. Tadi tempat pukul 5, Menteri Pariwisata Arief Yahya telah resmi membuka meriahnya Jakarta Marathon 2015. Beliau melepas sekitar 15 ribu peserta. Di mana 6 di antaranya merupakan atlet dunia dari negara Kenya dan juga dari Tanzania. Dan 10 di antaranya juga merupakan atlet nasional. Dari ke-15 ribu peserta ini terbukti bahwa animo masyarakat meningkat sejak tahun 2010. Karena pada tahun 2010 Amanda animo masyarakat hanya berada 10 ribu peserta saja untuk tahun 2013 dalam mengikuti Jakarta Marathon. Dari Jakarta Marathon 2015 ini terbagi menjadi 4 kategori. Yaitu ada full marathon yang diikuti oleh 42 km. Nanti rute full marathon itu akan melalui tadi start melalui silang Monas. Kemudian nanti menuju ke arah Tamrin. Kemudian nanti akan menuju ke arah Gatot Subroto untuk balik lagi menuju ke arah Monas. Dan untuk yang kategori kedua yaitu half marathon yang rutenya sepanjang 21 km Amanda. Dan rute-rute itu tersebut nanti startnya tetap sama yaitu di silang Monas. Kemudian menuju ke arah Tamrin. Untuk balik lagi dan putar balik di jalan Imam Bojo tempat saya berdiri sekarang. Kemudian menuju bundaran HI dan juga balik lagi menuju ke arah Monas. Sedangkan untuk jarak 10 km itu diikuti oleh sekitar 3.000 peserta. Itu nanti melalui rute Monas kemudian ke Medan Merdeka Barat untuk langsung balik lagi ke arah Monas. Dan yang terakhir jarak 5 km. Nah jarak 5 km ini tadi biasanya diikuti oleh anak-anak dan juga ibu-ibu. Dimana mungkin ajang 5 km ini ajang rute yang cukup pendek yang bisa dilalui oleh keluarga. Dimana jaraknya hanya melalui silang Monas kemudian menuju ke Gajah Mada dan putar balik di Wismahaya Muruk untuk balik lagi ke arah Monas. Dan Amanda dari Jakarta Marathon ini sendiri nantinya peserta akan bisa memperebutkan total hadiah sebesar 2,6 miliar rupiah. Untuk pencapai finish tercepat dalam Jakarta Marathon 2015. Nantinya juga para peserta akan melintasi ikon-ikon Jakarta seperti Museum Fathahila, Kota Tua, Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal. Jadi untuk Amanda dan rekan-rekan di studio ataupun masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Jakarta Marathon 2015. Tetap bisa mengikuti dan melihat bagaimana meriahnya di Jakarta Marathon 2015. Karena akan selesai pada pukul 10 pagi nanti. Ya Amanda Pratiwi kesemua melaporkan dari Ajang Jakarta Marathon 2015. Wow hadiah!